Halo guys, kembali lagi bersama Darren di sini Dan di video kali ini kita review mobil-mobil baru di CD-ADI update versi 1 DD2 nih guys Wah, akhirnya bentar lagi CD-ADI mau update nih guys Nah sekarang kita lihat sekilas ya mobil-mobil baru di CD-ADI update ini apa saja ya Nah tapi kita reviewnya itu dalam bentuk reaction ya Ini videonya itu dari channelnya Rezel G ya Ya, Bang Rezel lah pokoknya ya guys Oke, sebelum kita lanjut videonya Ayo bantu like video ini dulu Terus subscribe dan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya Dan terima kasih buat kalian telah mendukung channel ini ya guys Penasaran ya mobilnya itu apa saja Yuk kita simak video ini sampai habis Oke guys, sekarang kita lihat di dealer premium cars BSD ya Ini videonya itu dari Bang Rezel Nah di sini tuh ada mobil apa saja guys Ada Porsche Spyder tapi ada interiornya itu guys Terus ada Cayman GT4 RS Di sebelahnya lagi tuh ada Nissan GT-R yang facelift ya 2012 Harganya mahal sekali Di bawah sini guys ada BMW 335i QP E92 335i Wagon E91 Terus BMW M3 GTS E92 dan juga M3 E92 yang versi biasa Lalu di bawahnya tuh guys ada Porsche 911 GT3 Harganya 9M dong Terus di sebelahnya tuh ada divisi atau GMC UConn Denali Ultimate ya Sama ada varian biasa juga nih guys Harganya 5-6M Di sebelahnya tuh ada Lexus LX600 VIP ya Harganya 3,5-3,6M ya Di bawahnya lagi tuh ada Lexus LX600 ya Versi 7-seater ya Yang versi biasa itu harganya 3M lebih dikit ya Terus ada Rolls Royce Kulinan 2023 ini Harganya 18M Ini pun seharga sama Rolls Royce Ghost ya Kalau nggak salah ya Selanjutnya tuh ada Ferrari SF90 guys Harganya itu 21M Di sebelahnya tuh ada Hyundai Palisade Sinecture Tunet ya Harganya 800 juta Tapi untuk mobil limited tunet ini masih belum dipasang limited system waktunya guys Ya kalau mobil limited tunet itu pakai waktu ya Di bawahnya itu guys ada Honda HR-V Tunet Terus ada Porsche 911 Turbo S Terus ada juga 911 Carrera GTS Sally Ini kayaknya limited ya untuknya varian Sally guys Nah di sebelahnya itu ada Carrera GTS ini guys Harganya 5M Di bawahnya itu ada 911 lagi GT3 Touring ya Harganya 8,5M Terus di sebelahnya itu masih ada guys Untuk mobil tunetnya Suzuki XL7 Tunet Terus Toyota Alphard Bipu Terus ada Mazda Apa ini guys Mazda 3 ya Atau Axela Hatchback yang tunet ini guys Ya masih belum dipasang ya Untuk sistem limitednya Terus di bawah itu ada Daihatsu Tough Chi Turbo Ya ini deretan K-Car guys Harganya 300 jutaan Lumayan nih Terus di sebelahnya itu ada Tough Chi yang varian Turbo ya guys Yang satunya itu 4WD Sama satunya lagi itu 2WD Nah di sebelahnya lagi ada Mercedes-Benz C300 Coupe AMG Line ya Harganya 1,2M Terus ada Mercedes-Benz CLS 350 C dan AMG Line Lanjut di bawah lagi guys Oh di sini ada Mercedes-Benz C63 S AMG Coupe 2,8M Terus ada juga C43 AMG Estat 1,8M Di sebelahnya itu Daihatsu Thor Harganya 324 jutaan saja nih BTW-K-Car ini limited atau enggak ya guys Kalau gue rasa sih enggak limited Ya minimal game pasnya itu Red Import Terus ada CLA 200 AMG Line Di bawah tuh guys ada BM530i Luxury Line Touring Atau Wakennya 1,4M Ada juga versi sedannya 520i Luxury Line Cuma 600 jutaan ya Di sebelahnya itu Toyota GT86 atau FT86 TRD Harganya lebih mahal dari 520i loh guys Tetap 600 jutaan Terus di sebelahnya itu Mercedes-Benz C500 LWB Ada Daihatsu Move Canvas nih guys Harganya sama 324 jutaan Di sebelahnya itu Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting brake ya Yang Waken nih guys 2,3M Terus ada versi sedannya CLA 45 AMG 800 jutaan saja nih Di sebelahnya itu ada Kaker lagi Kenapa Kaker kok pecah-pecah seperti ini Harganya 350 jutaan Di bawahnya tuh guys ada Apalagi nih Toyota High Astonet ya Harganya kok murah sekali Cuma 312 jutaan Lebih murah dari Kaker pula Di sebelahnya itu Toyota Crown Royal Saloon Harganya 780 jutaan Di sebelahnya itu guys ada Toyota Crown G Athlete ya 600 jutaan Terus ada juga Mercedes-Benz CLA 63 AMG Shooting brake 4 Matic tuh Harganya 2,3M Di bawah sini guys ada Mercedes-Benz CLA 63 AMG Harganya 1,1M Terus ada lagi nih Toyota 86 Ini mungkin GT 86 seperti yang tadi ya guys Tapi mungkin ini versi previous lift Harganya juga sama Mercedes-Benz CLA 350 Shooting brake 1,5M Terusnya versi sedangnya ini guys 450 jutaan Di bagian bawah sini guys Yang terakhir adalah Toyota Mark X2 Nerd Nah sekarang kita lihat di Cafe Outnas Bandung ini Ada mobil baru apa aja nih guys Lebih menarik ya Yang pertama disini tuh ada Mitsubishi Outlander Evolution PHEV alias Outlander OEW ya 3,3M Dijadikan limited juga Terus ada Toyota Camry Hybrid E4 Harganya 1,4M Nah ini dia Toyota Innova CRFOM Airspec ini guys Alias Innova Speck Balap Harganya 850 jutaan ya Dijadikan limited Terus ada juga Mitsubishi Lancer Evolution 9FQ360 Harganya 1,7M Di bawah sini guys Ternyata ada Lexus LFA 2010 Yang versi biasa Dan juga Nurburgring Yang versi biasa ini 15M ya Tapi yang Nurburgring ini Harganya 19M saja nih guys Ternyata tidak semahal yang gue kira Infonya Semua varian LFA ini Dijadikan limited Tapi entah pake stok Atau waktu ya guys Nah di sebelah sini tuh ada Mitsubishi Lancer Evolution 9RS 1,3M ya Terus ada juga Evolution 9GSR 1,3M juga nih guys Lebih dikit ya Terus di bawah sini guys Ada Nissan 180SX Ichigo ya Face Swap Sylvia S15 Harganya 2,5M Terus di sebelah sini guys Ada Toyota Starlet OEW ya Harganya 568 jutaan Terus di sebelahnya lagi nih Ada Motor Saurus Blackbird ya Alias GTR R3 4 Brian Tapi tanpa livery Dan juga Spoiler ini guys Nah untuk paket lengkapnya Ada GTR Florida Runner ini guys Harganya juga sama dengan Motor Saurus Blackbird itu 4,3M Ya jadi Kedua varian GTR R3 K4 ini dijadikan Limited Terus di bawah lagi nih guys Ada Mitsubishi Lancer Evolution 8 FQ400 ini guys Harganya murah banget ya Cuma 250 jutaan Terus ada juga GTR Eko GTR Maksudnya Mitsubishi Lancer Evolution 8 Yang varian GSR Dan juga RS ini guys Harganya 1,2M Katanya sih Dari salah satu Mitsubishi Lancer Evolution 8 Dan juga 9 ini Dijadikan limited ya Gak semua varian kok guys Ya jadi Rata-rata Mobil baru di Cafe Otas ini Dijadikan limited ya guys Oke guys Video dari Bang Resul itu guys Resul G Itu cuma Explore dealer Premium BSC Sama Cafe Otas Bandung ya Masih belum dealer lainnya Soalnya masih ada lagi kok guys Tapi belum ada videonya Saat ini Desavernya masih ditutup ya guys Soalnya masih belum Maksudnya masih Tahap pembangunan Map Jakarta Reward itu guys Nanti kalau udah dibuka Gue bikinkan video Part 2 Untuk explore dealer Selanjutnya ya guys Nah Bicara soal Mobil limited ya Di dealer Premium BSC Tidak juga Cafe Otas Bandung itu Apa saja kira-kira Dimulai dari Premium BSC ya Mobil limitednya itu Kalau gue rasa Cuma mobil tunet aja ya Seperti Palisit tunet HRV tunet Mark X tunet Dan lain-lain ya Fix ya Kalau mobil limited tunet itu Udah pasti pake Limited sistem waktu Seperti di update Kemarin-kemarin ya guys Terus Siapa tau ada lagi Tapi masih belum ada Infonya Nah Untuk yang Cafe Otas Bandung ini Mobil limitednya Kalau gue rasa Hampir semua ya Seperti Lexus LFA Terus ada GTR Brian Terus Outlander OEW Starlight OEW Inovasi RF Ya pokoknya Hampir semua Kecuali Toyota Camry Itu Yang red import Sama Ada beberapa varian Dari Mitsubishi Lancer Evolution Itu guys Tidak dijadikan Limited Oke Jadi Sekini dulu aja ya Untuk info update Versi 1 DD2 Kalau kalian suka video ini Ayo tekan like Dan juga subscribe Dan sampai jumpa di video Berikutnya Sampai jumpa di video